Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berjumpa kembali dalam video terbaru. Sekarang saya akan unboxing dan review alat pijat elektrik. Alat ini disebut massage gun, karena bentuknya seperti pistol. Sebelum kita melanjutkan review dan unboxing, bagi anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya, supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Alat pijat ini sangat berguna sekali di saat badan kita terasa capek dan pegal-pegal, dengan ukuran yang kecil sehingga sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Apalagi jika anda sedang bepergian jauh, alat ini sangat tepat untuk anda bawa, dan digunakan di saat anda sedang kelelahan. Massage gun ini terbuat dari bahan material yang cukup kuat dan kokoh, sangat nyaman saat dikenggam, dengan bobot yang ringan maka sangat pas jika digunakan baik oleh pria maupun wanita. Sekarang kita unboxing saja terdapat kelengkapan apa saja dalam paket penjualannya. Yang pertama kita akan mendapatkan lembaran petunjuk penggunaan, yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina, tidak hanya mengenai petunjuk penggunaannya saja, tapi di sini juga diberitahu tentang titik-titik area pemijatan, sesuai dengan keluhan atau bagian tubuh yang terasa pegal, sehingga kita tidak salah dalam pemijatan. Terima kasih telah menonton! selanjutnya adalah alat pemijatnya, seperti yang sudah saya beritahu di awal video tadi, perhatikan bentuk dan tampilannya, sangat bagus dan elegan bukan? pada bagian belakang gagangnya terdapat tombol on-off, yang fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan alat ini, di bawahnya terdapat lubang kabel charger, karena alat ini tidak menggunakan batu baterai, sehingga kita harus mengisi daya listrik dengan cara di cas. berikutnya adalah mata alat pemijat, yang pertama kita lihat mata pemijatnya yang berbentuk bulat, mata alat pemijat ini berfungsi untuk pemijatan ringan, pada bagian punggung dan wajah, kontur mata alat pemijat ini cukup empuk, sehingga tidak menimbulkan rasa nyeri pada saat digunakan. mata pijat selanjutnya adalah, bentuk bercabang dua seperti garputala, fungsinya adalah untuk pemijatan pada bagian kaki dan tangan. kemudian mata pijat berikutnya adalah, berbentuk lingkaran dengan tonjolan yang memiliki fungsi untuk pemijatan, mata pijat lingkaran ini untuk digunakan pemijatan pada bagian punggung dan telapak kaki. mata pijat yang terakhir adalah, berbentuk batang, pada bagian ujungnya dibentuk agak melancip, mata pijat ini digunakan untuk pemijatan telapak kaki. dan yang terakhir, disediakan pula kabel charger. cara pemasangan mata pijat, Anda tinggal memasukkan ke dalam lubang yang telah tersedia, kemudian putar ke arah kanan sampai mengencang. cara menghidupkannya adalah, pijat tombol power atau tombol on off, selama kurang lebih 3 detik, hingga lampu indikator berwarna biru terlihat menyala. kemudian, jika Anda ingin menambah kekuatan getaran, maka Anda cukup memijit tombol power atau tombol on off sekitar 1 detik saja, sampai lampu indikator yang berwarna biru lainnya menyala. jika ingin ditambah, maka pijat kemudian tombol yang sama. sekarang kita coba getaran pemijatan alat ini. getaran alat ini cukup terasa, dan otomatis kita akan merasa seperti sedang dipijat oleh manusia, terlebih lagi saat ditimkatkan pada getaran paling tinggi, getaran pijatannya terasa lebih kuat lagi. untuk jenis mata pijat lainnya juga terasa cukup baik dalam pemijatannya. bisa Anda pilih, disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan. harga alat pijat ini adalah Rp180.000, tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu hitam, merah, dan silver. dengan alat pijat ini, maka Anda tak perlu lagi memanggil tukang pijat, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup banyak lagi. selain itu, kesehatan Anda pun akan lebih terjaga, karena alat ini dapat melancarkan peredaran darah juga menambah kebugaran tubuh Anda. Terima kasih telah menonton! Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton tayangan video ini. Akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!